bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi kita ya di sarang ukdirillah bersama kami dokter Fadlur Rahman kita lanjutkan hari ini pembahasan tentang soal KMPPD ya soal tentang bedah nah dari sini kalau dari gambar kita sudah tahu yang akan kita bahas tentang pneumothorax cuma bagian yang mananya yang akan menjadi soal nanti kita lihat Oke ini ada soal soalnya lumayan jadi kalau kita lihat pertanya jawabannya dari pilihan jawaban dari A sampai dengan E itu mengenai pneumothorax semua cuma yang ditanya di sini pasti jenis pneumothoraxnya seperti apa ada pilihannya pneumothorax ventil sekunder kataminial terbuka atau primer nah sama seperti menjawab soal ukam PPD lainnya kita baca dahulu pertanyaannya pertanyaannya adalah apakah diagnosa pada pesen tersebut jadi pertanyaannya adalah tentang diagnosa jadi kalau kita baca soalnya tuan X 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada dan sesak nafas sejak satu jam yang lalu oke baru satu jam ya keluhan ini dirasakan setelah bermain futsal selama dua jam berarti ada permainan futsal sebelumnya dua jam sebelum keja keluhan dialami pasien memiliki rewet merokok 3 sampai 5 bungkus per hari sejak SMA tanda-tanda vitalnya tekanan darah 160 mm air raksa jantungnya 105 kali per menit respirasi 26 kali per menit suhu 37 celcius tinggi badan 185 cm berat badan 52 kg pada pemirsa fisik dijumpai gerakan dinding dada kiri tertinggal oke bagian kiri ya perkusi paru kiri hipersonor suara nafas menurun oke kalau dari soal seperti ini kita cari dulu clue-nya atau keyword-nya atau glow in the dark-nya seperti apa kata kunci yang ada di dalam soal ini jadi kalau kita lihat kata kuncinya nyeri dada sesak nafas kemudian ada faktor risiko bermain futsal tinggi badannya ini kata kuncinya tinggi badannya 185 cm berat badannya 52 kg kalau dari pemirsa fisiknya gerakan dinding dadanya tertinggal perkusinya parunya hipersonor menandakan hipersonor ada udara yang terperangkap di sana yaitu bagian dada sebelah kiri yang tertinggal suara nafas juga menurun nah disini tanda-tanda memang untuk pneumotoraks cuma masalahnya di bagian yang mana ayo teman-teman pilih jawaban yang mana A sampai dengan Eventil, Primer, Sekunder, Terbuka, Kataminial jadi teman-teman pilih jawaban yang mana oke maka kita lihat dulu pembahasannya kita lihat dulu pembahasannya jadi disini kita lihat kita akan bahas tentang pneumotoraks jadi pneumotoraks sendiri adalah terjadi akibat penumpukan udara atau gas di dalam kafum pleura sehingga menghambat ekspansi paru-paru itu sendiri jadi pneumo itu artinya adalah udara atau gas yang terperangkap dalam rongga thorax yaitu tepatnya adalah rongga pleura nah kalau kita lihat dari gambar ini sudah jelas disini gambaran tentang pneumotoraks nah disini karena disini ada istilahnya area yang hyperlucent hyperlucent yang avaskular jadi kalau kita lihat sebagian sebel ini kan sebelah kanan ya sebelah kanan ini sebelah kiri jadi bagian sebelah kiri ini adalah paru-paru normal yang pengembangannya sampai dengan ujung daripada dinding-dinding dada disini masih kita ada lihat serabut-serabut ini yang berbentuk seperti serabut ini vaskular-vaskular yang menjalar sampai dengan ke ujung daripada paru-paru nah sedangkan di area sini tidak ada lagi itu serabutnya hanya sebatas sini doang sebatas yang warna agak keabuan-abuan ini sedangkan di area sini hitam hitam semuanya hanya tanpa tulang-tulang tulang-tulang kosta oke nah disini areanya kita sebut dengan area yang sangat gelap atau kita sebut dengan hyperlucent yang tidak ada jaringan vaskular di dalamnya atau avaskular area hyperlucent avaskular ini sendiri merupakan kata kunci tanda patoknomonik untuk premotoraks ditambah lagi disini kita bisa melihat dengan jelas garis daripada pleura atau kita sebut dengan pleura line nah disini sudah nampak ini paru-paru jadi ya kalau ini kita sebut dengan garis pleura atau pleura line artinya ini paru-parunya disini area yang bukan terisi oleh paru-paru ini adalah area terisi dengan udara maka udara ini menekan paru-paru sehingga jaringan-jaringan yang kontralateral yaitu maksudnya di sampingnya itu ikut terdorong ini jantungnya harusnya berada di tengah di rongga medestinum ini ikut terdorong ke arah kontralateral atau ke arah sisi sebelah kiri ini kalau kita lihat di atasnya ini kalau kita lihat di atasnya ini ini adalah trachea trachea itu harusnya berada sejajar dengan tulang vertebra di belakang ini namun ini bergeser ke arah kontralateral yaitu ke arah sisi sebelah kiri ini menandakan adanya penekanan daripada sisi paru sebelah kanan yang mengalami pneumothorax tersebut jadi ada kata kuncinya area hiperlucen avaskular kalau ketemu kata-kata itu di dalam soal sudah langsung jawab saja sebagai pneumothorax seperti itu nah klasifikasi menurut penyebabnya atau etiologi jadi ada penyebab-penyebab kenapa terjadinya pneumothorax tersebut nah yang pertama kita bahas tentang penyebab spontan terjadinya pneumothorax atau pneumothorax spontan jadi pneumothoraxnya timbul spontan bisa jadi oleh karena primer sekunder atau katamenial oke nah untuk pneumothorax yang primer bagian daripada pneumothorax spontan itu tidak didasari dengan penyakit paru artinya bukan karena penyakit paru bukan karena adanya penyakit paru-paru sebelumnya nah biasanya itu sering terjadi pada pria-pria berpostur tinggi kurus usia 20 sampai dengan 40 tahun nah jadi udah ketahuan ya kalau kita balik lagi kepada soal soalnya tadi membicarakan tentang ini kata kuncinya tinggi badannya 185 cm namun berat badannya hanya 52 kg ini tidak ideal untuk orang dengan tinggi badan 185 cm tinggi namun terlalu kurus itu jadi kata kuncinya jadi disini bisa kita sebut dengan pneumothorax primer jadi udah ketahuan ya pilihan jawabannya adalah pneumothorax primer nah sedangkan pneumothorax yang sekunder bagian dari spontan pneumothorax itu kalau kita dilihat daripada katanya sekunder itu merupakan suatu komplikasi daripada penyakit paru sebelumnya misalnya TPOK asma atau TBC nah sedangkan ada istilah pneumothorax katamenial ini berhubungan dengan siklus menstruasi pada wanita yang menstruasi biasanya terjadi pada wanita-wanita wanita endometriosis seperti itu nah pneumothorax yang traumatik menurut klasifikasi berdasarkan penyebabnya itu kata-kata traumatik berarti akibat cedera traumatik pada dinding lada bisa tajam atau tumpul atau akibat daripada tindakan-tindakan medis atau iatrogenik nah ada istilah lagi close pneumothorax atau pneumothorax tertutup nah ini artinya terjadi kalau kita lihat daripada tampil dari luar itu tidak ada trauma tidak ada jejas tidak ada berca yang bisa dilihat dari luar karena istilahnya judulnya adalah pneumothorax tertutup nah biasanya yang terjadi adalah robekan daripada pleura bagian visceral jadi pleura itu kan ada dua pleura yang menempel dengan dinding dada itu kita sebutkan pleura parietal dan ada juga pleura yang menempel pada dinding paru-paru kita sebut dengan pleura visceral nah pada kasus pneumothorax tertutup ini mekanismenya adalah awalnya terjadi robekan pada pneumothorax visceral loh kok bisa terjadi robekan bisa karena misalnya terjadi pada kasus bula emfisema emfisema kan salah satu dari termasuk penyakit PPOK nah bula daripada emfisema tersebut pecah atau ruptur sehingga menyebabkan robekan pada pleura visceral atau misalnya yang lain terjadi patah tulang patah tulang sehingga tulang tersebut langsung merobek pleura daripada visceral sehingga terjadi robekan nah apa yang terjadi kalau pleura visceralnya merobek maka yang akan terjadi adalah udara inspirasi ketika orang seseorang menarik nafas itu akan masuk ke dalam rongga pleura kok bisa masuk karena tekanan yang berada di dalam rongga pleura itu adalah tekanan negatif jadi dia bisa menyedot seperti itu karena tekanannya sifatnya negatif kalau tekanan di rongga pleura positif maka mustahil bisa masuk justru akan terdorong udara inspirasi karena mekanisme untuk bernafas itu adalah adanya tekanan negatif nah disini di rongga pleura tekanannya itu adalah negatif sehingga udara inspirasi bisa masuk ke dalam kafum pleura apalagi ditambah tekanan yang dihasilkan daripada udara inspirasi itu sendiri maka akan menyebabkan percepatan daripada pemasukan udara ke dalam kafum pleura sehingga udara tertumpuk di dalam rongga pleura tersebut sehingga akan mendorong organ di sekitarnya ke arah kontralateral maka bisa saja terjadi pada akhirnya pada pneumothorax tertutup ini adalah tension mekanisme tension atau ventile pneumothorax seperti itu nah ada lagi istilahnya open open pneumothorax atau pneumothorax terbuka nah pada pneumothorax terbuka ini tentu kata-kata terbuka berarti adanya hubungan antara rongga pleura dengan udara luar udara luar ini udara yang kita hirup di luar ini nah dinding dada dan pleura parietal biasanya robek dinding dada itu kan dari otot tulang dan sebagainya itu terjadi robekan sehingga terjadi hubungan antara kafum pleura dengan udara luar apabila lubang yang dihasilkan maksudnya ini cedera bisa jadi didapatkan dari trauma tumpul ataupun trauma tajam lubangnya itu lebih daripada 2 per 3 diameter trachea orang tersebut maka udara akan cenderung lewat lubang dibandingkan traktus respiratoris yang seharusnya nah saat inspirasi pada pneumothorax terbuka saat inspirasi atau saat menghirup nafas maka tekanan dalam rongga dada akan turun tekanan dalam rongga dada akan turun sehingga udara masuk ke dalam kafum pleura melewati lubang sehingga akan terjadinya kolaps separuh sesisi atau ipsilateral sedangkan pada saat ekspirasi maka tekanan dalam rongga dada akan meningkat udara dari kafum pleura keluar melewati lubang ini mekanisme daripada pneumothorax jadi kalau kita lihat disini ada gambarnya ini gambar tentu gambar tension karena udara yang terperangkap disini sangat banyak pressure from entering pleura space jadi adanya tekanan daripada udara di dalam kafum pleura sehingga menekan paru-paru sehingga terjadi tracheal shift atau pendorongan trachea pendorongan paru pendorongan organ-organ di medias dium ke arah kontralateral nah gejala-gejalanya termasuk disitu nyeri dada sesak nafas heart rate yang meningkat seperti itu ada ansietas bisa jadi cyanosis seperti itu jadi disini ada pendorongan ke arah kontralateral jadi peru-perunya tidak mengembang secara sempurna karena ada mekanisme ventil disini mekanisme tension udara bisa masuk namun tidak bisa keluar seperti klep motor ban motor oke nah tata laksananya pada kasus-kasus seperti tension tersebut kita lakukan disebut dengan urgent needle decompression needle decompression artinya kita kompresi atau penekanan yang terjadi di dalam kafum pleurata di kita hilangkan maka istilahnya adalah needle decompression dengan menggunakan needle dengan menggunakan jarum maka kita sebut dengan needle decompression karena sifatnya urgent urgent needle decompression di mana di linea mid clavicularis artinya di tengah-tengah garis clavicura intercosta kedua dilanjutkan nanti setelah dilakukannya needle decompression kita lanjutkan dengan pemasangan WSD jadi di ICS2 jadi kalau pada soal tadi terjadinya misalnya terjadinya tension in the motorax apa yang harus dilakukan jawabannya adalah urgent needle decompression sedangkan untuk water seal drainase sendiri indikasinya adalah pada penemotorax penemotorax namun tidak seluruh penemotorax harus dilakukan water seal drainase atau WSD pada penemotorax seperti apa penemotorax yang lebih daripada 20% volume paru yang collapse indikasi selanjutnya adalah pada kasus-kasus hematotorax yang moderat dan berat atau pada kasus kilotorax efusif leura maligna emvisi hematorax absces paru dan pasca thoracotomy sedangkan untuk kontraindikasinya sendiri pemasangan WSD ini adalah apabila menempelnya paru pada dinding dada seluruh hemitorax atau adanya jain bulah atau resiko perdarahan nah ini pemasangan WSD sendiri jadi pada pemasangan WSD ada tiga sistem yang biasanya dipakai yaitu sistem WSD dengan satu botol sistem WSD dengan dua botol atau dengan tiga botol ini berbeda ya karena ada ada disini istilahnya botol penampung botol penghisap ada manometernya bisa kita lakukan ketiga hal tersebut pada satu botol atau dua botol atau tiga botol sendiri nah pemasangannya sendiri untuk WSD itu pada intercosta kelima jadi kalau pada needle decompression itu adalah di linia mid clavicularis pada daerah yang terjadinya pneumothorax dilakukan needle decompression di intercosta kedua pada WSD itu dilakukan di intercosta kelima namun di anterior linia mid axilla dekat dengan papilamame pada hemitorax yang terkena pada bagian thorax yang terkena jadi intercosta kelima linia anterior anterior mid axilla dekat dengan papilamame nah kemudian ada catatan yang perlu kita garis bawahi yaitu jangan memasang di intercosta kedua untuk pemasangan WSD jangan memasang di intercosta kedua mid clavicular intercosta kedua mid clavicular itu hanya untuk needle decompression karena resiko yang akan ditimbulkan adalah nyeri yang begitu hebat kemudian scar yang ditimbulkan akan lebih banyak lebih besar dan perdaraan akibat cedera daripada muskulus pectoralis nah kapan pencabutan WSD sendiri pencabutannya dilakukan sedini mungkin dalam 24 sampai dengan 72 jam namun bisa lebih lama tentunya bila masih ada produksi atau fistel bronchopleura yang belum menutup indikasi pencabutan sendiri yaitu bila kondisi intrapleura atau di dalam kafem pleura sudah fisiologis sudah fisiologis artinya klinis pasien tidak sesak lagi tentunya pada penemotoraks terjadi sesak nafas kemudian indikasi selanjutnya adalah pencabutannya paru sudah mengembang secara sempurna ekspansi paru sudah mengembang secara sempurna tidak kolaps lagi dibuktikan dengan radiologi artinya dengan fototoraks kemudian produksi maksimal untuk WSD sendiri itu pada orang dewasa sudah kurang dari 100 cc per 24 jam karena kalau di rumah sakit kita hitung itu produksinya biasanya per 6 jam atau per 8 jam atau per 12 jam atau per 24 jam dokter spesialisnya meminta kalau produksinya kurang dari 100 cc per 24 jam itu sudah salah satu indikasi pencabutan WSD itu sendiri pada orang dewasa pada anak-anak lebih dari 6 tahun 25 sampai 50 cc kemudian indikasi pencabutan selanjutnya tidak ada gelombung udara lagi artinya tidak ada fister bronchopleura kemudian selang tidak ada sumbatan atau selang tidak tersumbat sehingga undulasinya masih ada nah pilihan jawabannya kenapa tidak kita pilih premotorax ventil pada soal tadi karena pada premotorax ventil terjadi mekanisme one way valve atau katup satu arah atau kita sebut dengan ventil atau tension nah maksudnya katup satu arah adalah udara bisa masuk ke dalam pleura namun tidak dapat keluar sehingga terjadi kolaps paru yang ipsilateral dan terjadi pendorongan organ-organ ke sisi kontralateral dan biasanya pada tanda-tanda vital itu terjadi langsung perburukan susah nafas tensi turun heart rate naik namun dalam soal tidak terjadi hal tersebut maka tidak bisa kita ambil kesimpulan jawabannya adalah premotorax ventil tadi sudah kita bahas ya jawabannya adalah premotorax primer premotorax primer yang biasa terjadi pada orang-orang yang berbadan kurus namun tinggi menjulang ke atas nah kemudian kenapa jawabannya tidak premotorax sekundar premotorax sekundar itu biasanya ada penyakit-penyakit paru sebelumnya seperti PPOK TBC abses paru nah kalau ada kata-kata penyakit paru di dalam soal langsung jawab saja sebagai premotorax sekundar kenapa tidak premotorax katamenial nah premotorax katamenial itu berkaitan dengan wanita yang sedang dalam siklus menstruasi biasanya pada wanita tersebut juga terdapat endometriosis pada soal kan bukan wanita laki-laki dan kenapa tidak premotorax terbuka jelas kalau premotorax terbuka itu akibat adanya trauma yang terbentuk sehingga terbentuknya lubang pada dinding dada yang cukup besar lebih daripada 2 per 3 diameter trachea biasanya nah kemudian terjadi mekanisme two-way valve atau katup dua arah maksudnya udara bisa keluar masuk pleura melalui lubang dinding dada yang terbuka tadi kalau pada ventil itu one-way valve udara bisa masuk tidak bisa keluar pada premotorax terbuka itu udara bisa keluar masuk seperti itu oke sampai sini saja pembahasan kita tentang premotorax semoga bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh